Nah itu tadi kampus kita di Universitas Al-Azhar Cairo Dan yang ini adalah Masjid Al-Azhar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jejak Niel semua Selamat datang bersama saya Lukman Hakim di Vlog Mesir Ya ini jujur gue tangan banget sama temen-temen semua ya Karena udah hampir 3 bulan lebih mungkin ya Gue nggak buat konten di Mesir Karena sebagaimana yang kalian tau kan Gue sempet pulang ke Indonesia kemarin tuh Dan sekarang nih ya Gue alhamdulillah sudah berada di Mesir lagi Nah insya Allah kedepannya gue bakal buat konten yang lebih ringan seperti ini Vlog jalan-jalan ya Mengenali tempat-tempat yang ada di Mesir Suasana yang ada di Mesir ya kepada temen-temen semua Dan insya Allah ini bakal jadi konten rutin ya Setiap minggu mungkin buat temen-temen semua Nah hari ini gue mau ngajak jalan-jalan temen-temen Melihat suasana pagi yang ada di sekitar kampus Al-Azhar Ya kampus gue menimba ilmu dan temen-temen Prioritas Asia yang ada di Mesir ya Nih kita start dari kawasan Mustahspah Hussein Gue suka banget ya Suasana pagi di kota Cairo Karena nggak chaos gitu Kalau udah siang itu bener-bener chaos banget guys ya Serius deh Yang paling kentara ya dari Mesir itu biasanya dari suara kelakson mobil Ya kalau pagi-pagi mobil masih sepi gitu Tuh lihat tuh paling ada ya beberapa lah disini Ya ini sekarang jam pukul berapa nih Ya pukul 7 Halo kamu Haram Mesir tuh emang terkenal ramah-ramah Banyak bahasa bahasi juga ya Nah kita start dari sini nih ya Mustahspah Hussein ya Ini adalah rumah sakit Swasta milik Mesir Ya biasanya ini kalau siang tuh rame banget Penuh banget gitu kan Ya Nah di jalanan yang aku lalui ini Banyak sekali tempat-tempat ATM Ya nggak Ini ATM and foreign exchange Jadi lu kalau mau nuker uang Ini ibarat ATM bersama lah ya Yang punya ATM misalkan BCA Tapi ada logo pisahnya itu bisa Narik uang lewat sini gitu Ya ini kita jalan dulu Nah bener-bener enak sih Di pagi hari ini nah cafe Kita menemukan cafe Halo Sembahan full Habib Ya ini cafe-cafe estetik Yang ada di pinggir kota Cairo Satu hal yang gua suka juga di Cairo itu Banyak banget cafe-cafe jalanan ya Cafe-cafe pinggir jalan itu Selalu buka gitu ya Bahkan dari pagi sampai malam Tengah malam gitu kan Karena memang orang Mesir itu suka banget Ngafe gitu Biasanya mereka kalau ngafe itu Bukan ngopi guys Tapi ngeteh gitu Shy Kita lanjut jalan Sepi banget ya jalanan sini Wah Ini Tukang full Toko full Biasa buat sarafan Full ice, tomia Nanti kita insya Allah bakal makan deh ya Nah ini dia kampus tercinta kita Kampus Universitas Al-Azhar Cairo Ya Tuh Bangunannya sangat estetik ya Dari mungkin dari tahun dibuat Bangunannya nggak berubah warnanya ya Cetnya selalu coklat ya Tuh Nah perlu temen-temen tahu bahwasannya Kampus Al-Azhar ini ya Dulunya itu bukan sebuah kampus universitas Pas ketika awal didirikan ya Jadi yang pertama kali dibangun Itu bukan universitasnya Tapi masjidnya dulu Ya yang ada di sebelahnya gitu kan Makanya nanti Disebutin bahwasanya Al-Azhar itu bukan Universitas tertua di dunia gitu kan Tapi yang tertua itu adalah Universitas Jamiah Khoiruan Yang ada di Ves Atau di kota Maroko Dibangun pada tahun sekitar 850-an Masehi Ya oleh Fatima Al-Fihri ya Nah lihat Itu dia kampus kita tersinta Ya sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam guys ya Karena Gue pertama bawa kamera Itu udah pasti nggak bakal diizinin masuk ke dalam Kedua Gue nggak ada kegiatan sekarang di kampus Karena ini lagi libur Dan ketiga ini bukan kampus S2 Kampus S2 gue tuh di Madinat Nosor ya Nanti gue ceritain ya Perbedaan kampus-kampus Al-Azhar yang ada di kota Kero Halo Nah ini tukang Asob Ya Asob itu biasa ngejual Jus Kemudian ada banyak sih Buah-buahan segar ya Jus-jusan lah gitu Dan yang paling terkenal itu Asob Itu apa? Asob itu tebu gitu kan Es tebu gitu Itu paling maknyus di Mesir gitu Ini ada Bang Faisal tempat gue nari Biasiswa Bayi Tuzdakat Kuwait Faisal Islamic Bank Disini Nah kalau jalan menuju kesana itu kita nembus ke Masjid Saidina Hussein Ya kita matikan dulu guys Ini ada City Mart disini tempat nongkrong Oke kita lanjut Tadi kita melakukan checkpoint ya Kita sekarang masuki kawasan Masjid Saidina Hussein Ya itu Masjidnya Sudah di renovasi sudah ditarmim Semakin bagus ya Biasanya disini orang-orang pada ziarah Dari pagi sampai malam Ya Alhamdulillah Mesir memfasilitasi kegiatan beragama ya Nggak cuma umat Islam tapi juga umat-umat yang lainnya Ya Nasrani dan juga Yahudi Ya Kita mau berziarah dulu ke dalam ya Saya mau menunjukkan Suasana Masjid Hussein terkini Ini bener-bener sangat indah di dalam Kalau teman-teman lihat tuh Ya kita belum ke dalam Wah suasananya bener-bener syahdu dan tenang ya Oke guys kita lanjut lagi perjalanan kita Ya tadi kita habis memasuki kawasan Masjid Saidina Hussein Cuma sayangnya kita nggak masuk ke dalam Karena nanti gue bakal buat episode sendiri tentang Masjid Saidina Hussein Insya Allah ya di episode menatan Oke Nah itu tadi kampus kita Ini Perisal Al-Azhar Cairo Dan yang ini adalah Masjid Al-Azhar Ya Masya Allah megah banget ya dari luar sini Dan seperti biasanya warnanya itu warna-warna coklat keemasan Ya khas masjid yang ada di kota Cairo Ini kalau kita lulus dari Mesir nih Pasti sangat merindukan dua tempat ini Karena dua tempat ini adalah Ibarat apa ya poros ilmuwan ya Yang mana orang-orang tuh sangat mencari ya Kita orang asing itu ke Mesir ya pasti Insya Allah ya Menutup ilmu di kampus Al-Azhar Mesir ini Yaitu dibangun oleh Panglima Perang Jauhar Asyid Hili Pada tahun 972 Masehi Dibawah kekuasaan khalifah Mu'isri dinilah Kemudian masa berlanjut Sekitar abad ke-12 Masehi Barulah universe Al-Azhar ini Berubah aluan dari yang dulunya Syiah Yang mana dinasib Fatimia itu adalah Syiah Kemudian berubah menjadi Sunni Nah di fase Surah Al-Ayub inilah Al-Azhar mulai bangkit ya Kemudian Ruh-Ruh Islam Sunni mulai kembali lagi Diajarkan Nah ini namanya terowongan ya Atau bahasa Arabnya nafak Terowongan Al-Azhar Wow Ini ikonik banget sih ya Dari gua Maba Sampai sekarang Itu gak berubah-berubah ya Ini ada dua arah Sana dan kesini Kita naik Ini dari pintu masuk Sebelah utara ya Masjid Al-Azhar Nah kita mulai memasuki kawasan belakang Masjid Al-Azhar Nah kalau temen-temen yang ada di Mesir ya Itu pasti tau lah kawasan ini Ini adalah kawasan tempat orang-orang Asia bermukim Jadi bisa dibilang ini kampungnya orang-orang wafidin Orang-orang pendatang Seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei dan lain sebagainya Mereka tinggal disini Ini biasanya Atoroh nih tempat jual-jual bumbuan Ini tempat full seperti biasa ya Pasti bakal kita nemui full di pagi hari Ini asot yang sangat ikonik Hanya cafe-cafe yang buka di pagi hari guys Nah ini dia pasar Hello Ini dia pasar yang ada di Mesir Wah udah buka ya pagi sekarang ya Biasanya dulu ya Itu buka jam 9an Assalamualaikum Oke Oke guys kita lanjut perjalanan Kalau temen-temen nonton film KCB ketika cerita bertasbih Itu kalian pasti nggak asing sama daerah ini nih Jalan ini dulu pernah dipakai kejar-kejaran sama si Azam Dan dia pernah membeli buku juga disini Beli kitab di maksaba sekitar sini ya Ini nggak berubah tempat coba Dari tahun 2008 kalau nggak salah ya Ketika film itu dirilis Oke Kita lanjut Nah ini masih di belakang Al-Azhar ya Belakang Al-Azhar jadi kayak gini guys ya Sebuah perkampungan Padat Rame penduduk Kemudian juga Ya bisa dibilang kalau bersih Ya sekarang Alhamdulillah lah Meskipun jalanannya mungkin sangat kecil dan Bisa dibilang padat banget nanti kalau Apalagi kalau siang dan malam Wah itu mulai chaos dan bersih Alhamdulillah kita sudah berjalan hampir 1 km Ini pagi yang sangat cerah menurut gua Indah Dan tidak panas ya Karena sekarang kan ini musim panas Jadi memang The perfect moment ya The perfect time untuk keluar itu ya Waktu pagi guys Kalau siang tuh bener-bener panas Kulit kebakar dan lain sebagainya Ini dia ya Menara Al-Azhar Oke sekarang kita masuk ke gang Sini Jadi ada 2 gang disitu Kita masuk gang yang ini Nah di belakang Al-Azhar itu yang Gua Senangi juga Yang paling menarik itu Maktaba banyak sekali tuh Maktaba Ya Tempat jual buku Penerbit Percetakan dan lain sebagainya Nah Muastas Arrisalah Ya disitu Ya Jadi sangat banyak Sayangnya ini masih pagi Jadi belum pada buka Ya Nanti kalau udah mulai siang Habis juhur biasanya tuh udah Buka semua Maktaba Dan suasana disini Dari tadi ya sepi Menjadi sangat ramai Ini Roti-rotian Ya Makbas Sayangnya kita nanti mau makan full aja deh Nah yang unik lagi di Mesir tuh Ya di tembok-tembok Biasanya ada tulisan sholawat Salwa ala nabi Tulisan-tulisan ayat Al-Quran Nasrul minnaullah Wafat humqarib Banyak deh Salawat-salawat kepada nabi gitu kan Latansan zikrullah Dan lain sebagainya Ya Kalian pokoknya jangan kaget lah Kalau ngeliat banyak sampah disini Ya namanya tempat tuh pasti ada Good sites Ada Bad sites-nya Ya Jadi enjoyin aja Ya Ini adalah Water machine Ya Tempat buat minum Biasanya nih orang-orang dermawan Para moksinin Buat Air-air seperti ini Ini gratis diminum Airnya bersih ya Tuh Orang lagi minum disini Ya Salwa ala nabi Alam salli wa 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 sallam Ini adalah salah satu kedai full Yang Enak yang ada di darosa Ya Orang-orang biasanya nyebutnya Kedai full kanisa Kenapa Karena berkata dengan kanisa Atau gereja Ya mari kita lihat Tuh Ini dia Wah Asy tuas 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 Ya jadi kalau mau pesen ya udah bilang aja Saya mau satu tobak Kemudian kita duduk kesana Sama-sama Badain Oke Dulu gue biasa makan di atas bak situ sih Hehehe Aduh orang indo Wah Istri syratullah Oke guys Jadi ini dia menu sarapan pagi kita sudah hadir Ya Di sini ada telur Bayit Ada juga full ya Ini nih Yang Menjadi makanan sehari dari orang Mesir Makanan tradisional Ya di sini ada gargir Ini tumbuh-tumbuhan katanya bisa buat kuat nih Ya ada ais di sini Ya makan kehidupan Gue pernah ngeliput tentang ish di Mesir Bagaimana ish berperat penting dalam kehidupan sehari-hari orang Mesir Ada acar Bawang merah Oke mari kita sekarang makan Makanan tradisional Mesir Ya dimulai Cara makannya gini Dari ish Kita belas kayak gini Potong se-enak kalian ya Kayak gini Kemudian Oh ini kok gak dikasih sendok ya Tunggu main ya Aduh Berarti kita kalau gak ada sendok kita harus mengakali dengan ish ya Sebagai pengganti sendok Kemudian kita masukkan full Ini full Kedalam Sini Ini udah langsung aja lah Campur telur Ya Campur telur Ini Campur telur Kemudian Bawang merah kasih gue aku kurang selalu suka Yang pergargir Walaupun ini pahit Tapi kita harus mencoba makan sayuran Biar tubuh kita Lebih kuat Menghadapi hari-hari yang Penuh Dengan kekejamannya Harga barang semakin naik Minyak semakin naik Beras semakin naik Harga powak semakin naik Ayo mari kita makan Bismillah Disini tuh terkenal fullnya yang enak ya Entah kenapa Di tempat-tempat lain tuh fullnya biasa aja rasanya Tapi disini Menurut gue enak banget Satu kobak gini Harganya kisaran 10 poin dulu ya 10 poin tuh sekitar 8 ribu lah Mungkin sekarang naik Sekitar 15 ribu 15 poin Oke guys Wah silah banget Jadi Kita cukupin Vlog Kita jalan-jalan pada pagi hari ini ya Tadi kita sudah melewati Kawasan masjid Saidina Hussein Kawasan Masjid Al-Azhar Kampus Al-Azhar Kita juga sudah melihat tadi Dan bagaimana kehidupan Suasana di belakang Masjid Al-Azhar itu sendiri Dan sekarang kita menuju ke rumah ya Terima kasih sudah mengikuti Di vlog ini Jangan lupa komen Like dan subscribe ya temen-temen ya Biar gue semakin rajin Semakin semangat buat konten Ya Dan Doain semoga tembus sampai 1 juta subscriber Thank you for watching Assalamualaikum Bersambung Bersambung Bersambung